Ya pemirsa, sudahkah Anda merencanakan perjalanan wisata mengisi liburan Natal dan Tahun Baru kali ini? Pantai Bilik yang masih perawan di kawasan Taman Nasional Paluran Situbondo, Jawa Timur dapat menjadi pilihan untuk berlibur bersama keluarga. Pantai Bilik yang baru dibuka Pemkap Situbondo ini menghadirkan panorama lautan, pohon mangrove dan juga pegunungan paluran non-eksotik. Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur secara resmi membuka akses wisata alam Pantai Bilik di Dusun Merak, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyu Putih yang masuk kawasan Taman Nasional Baluran. Pembangunan akses jalan sepanjang 10 km pun telah rampung. Pembukaan lokasi wisata ini ditandai pelepasan tukik di Pantai Bilik agar populasi penyulaut bertambah. Fasilitas pun akan terus dikembangkan untuk memanjakan wisatawan lokal maupun mancanegara dalam menikmati keindahan alam berupa laut, pohon mangrove dan juga pemandangan gunung baluran. Seru sekali. Apa yang paling membuat kenangan di sini? Bagus. Ternyata ada mangrove yang tersembunyi, view-nya bagus sekali. Terus? Terus juga pemandangannya di sini juga bagus. Terus pantai yang sebelah sana itu juga bagus. Ada batu-batunya, perjalanannya itu juga bagus keren pokoknya. Enak gitu loh mas. Tapi terbayarkan sama perjalanannya itu susah, tapi melihat ini tuh bagus keren. Bupati Sutugondo karena Suwandi meyakini lokasi ini akan menjadi tempat wisata populer dengan banyaknya potensi wisata alam yang indah. Orang akan bisa berlama-lama di sini karena banyak pilihan wisata yang bisa dinikmati oleh para wisatawan. Delapan tempat destinasi wisata yang berbeda-beda, semuanya memiliki keuntungan, bahkan kita juga keindahan alam bawah lautnya luar biasa. Acara yang juga memperingati hari ulang tahun Dinas Pekerjaan Umum ini juga menampilkan panggung simponi The Merak Menembus Batas dengan penampilan artis Ibu Gota, serta dinamaikan setan lapak UMKM untuk wisatawan. Pemerintah pun terus membuka peluang untuk pelaku UMKM di kawasan wisata. Dari Sutugondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, AI News, melaporkan.